Selamat hari minggu dan shalom Kita boleh patut bersyukur kepada Tuhan Karena sampai pada saat ini kita masih beri-beri Kekuatan dan kesehatan dalam perjumpaan kita di hari yang kudus ini Dan kita sudah membaca firman Tuhan Dari tiga bacaan Dan dari badan pekerja Sinodegri Ituraja Memberi tema pada minggu ini yang kita akan gemuli bersama Yaitu kerjakanlah kehendaknya Kerjakanlah kehendaknya Bapak Ibu serta sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus Kisah panggilan Yesaya Ditulis dengan menggunakan gaya bahasa yang luar biasa Kisah ini merupakan kisah tergugahnya seorang manusia Hingga menemukan kenyataan diri yang sebenarnya Dan kemudian bangun menghadapi kenyataan bahwa Ia dipanggil dan diutus Tuhan untuk memimpin Yesaya mengakui Jarak yang ada antara dirinya dengan Tuhan Dan jalan terbuka baginya untuk menerima pengampunan Pengampunan ini digambarkan Sebagai bara yang menyala dan pengampunan ini meninggalkan jejak Yang tak terputuskan dalam kehidupannya Oleh karena itu Ketitak Tuhan bertanya Siapakah Yang akan kuutus Dan siapakah yang mau pergi untuk aku Dengan lantang dia menjawab Ini aku Utuslah aku Bapak Ibu Serta jidang jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus Dalam kehidupan manusia Banyak cara untuk memanggil Seseorang Untuk menjadi pegawai atau karyawan misalnya Resmi di sebuah perusahaan atau juga di pemerintahan Misalnya dia akan mendapatkan informasi Melalui iklan penerimaan pegawai baru Atau melalui brosur Yang dibagikan Atau juga melalui informasi dari teman Diterima atau tidak Bisa dalam bentuk panggilan langsung Panggilan via telepon Melalui papan pengumuman Atau juga via surat Nah setelah diterima Tidak langsung menjawab dipegawai Atau karyawan Tetapi itu harus melalui proses yang panjang Dia akan harus mengikuti masa training Atau pelatihan dulu berhubungan dengan skill Atau integritas Dan juga loyalitas dalam tugasnya Yang diberikan Setelah itu semuanya dijalani Baru dia dinyatakan sebagai pegawai atau karyawan tetap Begitu pun Dalam memilih rasul iman nabi raja oleh Tuhan Yang dipanggil Tuhan menjadi hambanya Seperti pemanggilan Musa Dia dipanggil di gunung Herup Melalui nyala api di semak duri Itu dalam keluaran 3 ayat 1-3 Semua dipanggil tiga kali Dia dalam sedang tidur Itu bisa kita lihat dalam 1 Samuel 3 ayat 1-10 Daud menjadi raja Dia menjadi raja Israel melalui seleksi terhadap ketujuh anak Isa Oleh Samuel Yermia Dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya Dalam Yermia 1 ayat 5 Yesus juga menyatakan Akan pemilihannya kepada 12 rasul Dengan berbagai peristiwa dalam pertemuan dengan mereka Paulus Ketika dalam sedang perjalanan Dan dia akan membunuh orang Kristen Tetapi dia bertemu dengan Yesus di Damsik Lalu dia dipanggil sebagai pengikut Kristus Dan melayani di tengah-tengah jemaat Dan masih banyak lagi peristiwa yang lain Yang mungkin banyak yang akan dipilih oleh Tuhan Dalam firman Tuhan ini Pemanggilan Yesaya memiliki keunikan tersendiri Karena dalam bentuk visi Penglihatan Dibait suci Pemanggilan Yesaya sendiri dalam konteks ketika orang Israel berada dalam kekacauan Baik sosial, politik, dan spiritual Mereka sedang berada dalam keterpurukan Karena sibuk berperang dengan bangsa seperti bangsa Asur Dan bangsa Babel Juga mereka menjauh dari Tuhan Dengan menyembah ilah lain Dari kondisi inilah Maka Tuhan menampakkan kasihnya Untuk bisa menyelamatkan akan bangsanya Melalui pemanggilan Yesaya Untuk bisa memulihkan akan ketidaktaatan orang Israel Pada saat itu Nah dalam proses pemanggilan tersebut Allah didampingi oleh para malaikat serapim dalam pembacaan kita tadi Serapim secara harapia disebut dengan malaikat yang menyala Sebungan dengan kemuliaan yang mereka miliki Di samping Allah Mereka memiliki enam sayap Yang terdiri dari dua sayap Dipakai untuk menutupi muka mereka Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka Dan dua sayap dipakai untuk melayang-melayang Sambil melayang mereka Menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan Karena suara mereka yang luar biasa Sehingga menguangkan baik Allah Melihat situasi ini Yesaya menjadi takut Karena menyandari diri Pasti celaka Karena telah melihat Allah Karena pemahaman pada saat itu Siapa yang melihat Allah Pasti akan mati Nah Bapak Ibu Serta sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus Kita tadi membaca firman Tuhan Dalam kitab Injil Lukas Ayat 5, 1-11 Ini mengingatkan kita Mengenai aktivitas Tuhan Yesus Di pantai danau Genesaret Ia naik perahu Simon dan mengajar Lalu menyuruh Simon menyebarkan jalanya Simon menyebarkan jala Karena disuruhnya Kemudian kita mengetahui bahwa Jala Simon hampir koyak Karena penuh dengan ikan Dan dua perahu yang penuh ikan itu Hampir tenggelam Lalu Simon Petrus mengakui Sebagai orang berdosa Dan kemudian ia menjadi penjala manusia Mengikut Yesus Bapak Ibu Serta sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus Kita perlu menyadari Siapakah diri kita Menerima panggilan yang mulia Biasalan Allah katuanta Dan pintu disaading Kumuah Membandak-bandak Atau katuanku Tetemu Taman yang kilalai Puan Matua Tapi dan dukaya biasa Kumuah tak ada disangka-sangka Nah Tambahki Ibu Matua Untuk melayani Bukan berarti bahwa Melayani dalam bentuk Khotbah saja Tetapi kita melayani Untuk menyelamatkan umat Sesama kita manusia Da'ata pilih-pilih Lain Allah katuanta kumua Oh samanku Terserani tulaku Laku layani Ya padang kepito Raya tulaku layani Tetapi Semua manusia Dari golongan apapun Itu kita bisa menyatakan Pelayanan kita Kepada mereka Dalam pelayanan itu Biasa kadang-kadang Dipo Baman Ingo Dia dipo Baman Ingo Kumuah Weh Masa reninu Mutiti penggawa aku Eh masalah Mantutu pesembayangan Ya biasa dipesan Susi Nadin Kelompok pemuda Dia telah mengadakan Retreat Dia mereka Berdiskusi Tentang komitmen Untuk melayani Dalam menuhi Panggilan Dan pengutusan Tuhan Di akhir diskusi mereka Sang pemimpin Membaca Yesaya 6 Ayat 8 Dikatakan Siapakah yang Akan Kuutus Dan siapakah Yang mau pergi Untuk aku Ini sebagai tantangan Kepada para pemuda Agar siap menerima Tukas Ketika Sang pemimpin Diskusi Tadi Hendak Melanjutkan Bacaannya Tiba-tiba Tiba-tiba Ada Suara yang Berteriak Dari arah belakang Dengan lantang Dia berteriak Dia mengatakan Aku Utuslah Dia Ini aku Utuslah Dia Sambil dia Menunjuk seseorang Teman Di sampingnya Suasana Yang tadinya Hidmat Tiba-tiba Berubah Penuh Gelak Ketawa Metawa-tawa Tupiah Apakah ini Hanya sekedar Bercanda Ataukah Memang ini Adalah ekspresi Dari kebanyakan Orang Ketika Diperhadapkan Pada panggilan Dan pengutusan Tuhan Dia menjawab Panggilan Tuhan Untuk melakukan Tugas pelayanan Memang bukan Suatu Yang mudah Tetapi Panggilan Tuhan itu Memang Benar-benar Kita lakukan Di dalam hidup kita Penyerahan diri kita Di dalam Mengikut Tuhan itu Tidak mudah Untuk Membalikan Telak Tetapi Harus kita Berkomitmen Untuk Bisa Melayani Dengan Sepenuh Hati Kita Lihat Dalam Kisah Saya ini Menunjukkan Suatu Yang Mengajutkan Berkenaan Dengan Hubungan Kita Dengan Tuhan Kita Tidaklah Sempurna Namun Kita Berdiri Dalam Posisi Yang Bebas Memiliki Daya Untuk Menjawab Ya Atau Tidak Kepada Panggilan Dan Pengutusan Tuhan Namun Saat Ini Marilah Kita Nyatakan Kebursamaan Kita Bahwa Ini Aku Putuslah Nah Bapak Ibu Sidang Jemaat Yang Dekasih Dalam Yesus Yesus Ingatlah Arah Hidup Seseorang Sangat Ditentukan Oleh Poloh Pikirnya Apa Yang Memenuhi Pikiran Kita Akan Menentukan Arah Hidup Kita Jika Pikiran Kita Selalu Dipenuhi Hal-hal Duniawi Perkataan Dan Tindakan Kita Akan Terbentuk Menjadi Duniawi Yang Kita Pikirkan Pun Semata-mata Tentang Mengumpulkan Harta Duniawi Jabatan Dan Kekuasaan Padahal Firman Tuhan Mengingatkan Dengan Keras Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Berubahlah Oleh Pemberuan Budimu Sehingga Kamu Dapat Membedakan Manakah Kehendak Allah Apa Yang Baik Yang Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna Dalam Roma 12 Ayat 2 Nah Jika kita Menginginkan Tuhan Dan Kehendaknya Menjadi Fokus Dalam Hidup Ini Maka Kita Harus Mengisi Pikiran Kita Dengan Firman Tuhan Setiap Hari Mengapa Kita Harus Menempatkan Tuhan Dan Kehendaknya Sebagai Yang Terutama Dalam Hidup Ini Supaya Langkah Hidup Kita Senantiasa Dipimpin Dan Dituntun Oleh Tuhan Sebab Kalau Kita Melakukan Segala Sesuatu Menuduk Kehendak Sendiri Tanpa Melibatkan Tuhan Dan Tanpa Mengikuti Kehendaknya Sepat Atau Lambat Kita Pasti Akan Jatuh Dan Terserek Dalam Kebinasaan Oleh Karena Itu Apa Saja Yang Kehendak Kita Kerjakan Dan Rencanakan Biarlah Kita Serahkan Sepenuhnya Kepada Kehendak Tuhan Terlebih Dahulu Sebenarnya Dalam firman Tuhan Yaakobus 4 Ayat 15 Dikatakan Sebenarnya Kamu harus Berkata Jika Tuhan Menghendakinya Kami Akan Hidup Dan Berbuat Ini Dan Itu Sebab Tak Seorang Pun Yang Tahu Apa Yang Ada Di Depannya Atau Apa Yang Akan Terjadi Di Kemudian Hari Marilah Kita Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Untuk Senantiasa Bermaur Dan Menyerahkan 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 Terima kasih.